Assalamualaikum, salam sejahtera Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara Termasuk dengan memperalat agama Main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran Menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik Assalamualaikum, salam sejahtera Mendengar pesan dari Pak Giring tadi itu saya sangat mendukung Saya pikir dalam membawa negara ini Tidak perlu basa-basi atau tidak enak Justru tadi saya pikir Pak Giring kurang teges harusnya Sebut aja namanya Anies gitu, selesai Emang dia ini gak layak untuk jadi pemimpin masa depan Dari sejak pertama sepak terjangnya Naik jadi DKI 1 itu jualan agama Menistakan orang yang non-muslim Ahok Dengan fitnah agama Setelah dia mendudukin jabatan Semua pekerjaan yang janjinya pertama muluk-muluk Ternyata satu tidak ada yang jadi Tidak ada yang bisa dibanggarkan Kalau ada yang dengan satu janjinya Anies itu ada Bolehlah saya terima Nah ini, tapi saya lihat rakyat ini cukup cerdas Tidak akan memilih pemimpin-pemimpin yang itu tadi Cuma bisanya kata-kata atau mulut Bohong, terus bertopeng agama Nah negeri ini kalau dipegang oleh Pak Anies ini Orang-orang yang begini Besok negara ini bisa jadi Taliban Kenapa saya bilang Taliban? Pasti orang-orang yang pernah dukung Anies nih Kelompok-kelompok Islam atau intoleran nih Akan berkuasa mendudukin negeri ini Akhirnya negeri ini yang tadi Bineka Tidak lagi Bineka Isinya radikalisme aja Ya saya harap lah kepada pemimpin-pemimpin partai Jangan karena ingin mencari suara Terus membawa-bawa pemimpin yang gak jelas begini Hanya ingin cari suara Itu gak baik lah Perlu yang idealis lah jadi partai itu Gak perlu bermunafik Jangan rakyat itu malah dibodohi oleh partai Karena partai ini seneng dengan suaranya Dengan semua orang-orang Ya saya bilang kadrun lah Terus karena ingin dapet suara Ya kita main dua kaki Yang satu ke nasionalis Satu ke intoleran Ini bagi saya munafik lah Saya kepengen partai itu apa Yang idealis Yang punya sikap yang tegas Jangan bermain-main dengan intoleran Jangan mendukung orang-orang yang sudah gagal Didik dong rakyat Sudah rakyatnya goblok Budoh Karena ingin mengharap suara Terus salah satu anggotanya bermain dua kaki Memuji-muji Pemimpin yang gagal Memuji-muji pemimpin yang intoleran Yang jualan agama Ini saya pikir strategi yang gak baik Kalau negeri ini terus begini Berarti anda-anda ini Yang dari partai-partai ini Anda justru membudidayakan Kelompok-kelompok intoleran Mungkin anda gak setuju dengan intoleran Tapi secara tidak langsung Anda melegalkan nih kelompok-kelompok intoleran Hanya karena anda berharap suara Harus tegas lah Dan paling suara-suara kadrun nih Kalau gak ke anda Paling jumlahnya gak banyak Dan saya perhatikan nih Makin ke depan ini Rakyat Indonesia makin cerdas Dengan melihat kiprahnya Jokowi ini Pemimpin yang terbaik Yang membuktikan dengan kerja Bukan dengan kata-kata Ini kelompok-kelompok kadrun Ini akan tergilas Kelindas Dan dia nanti akan menolak Yang dulu pemimpinnya kadrun Yang dia pilih Besok dia akan beralih Hati nurani orang itu pasti ada Dan kalau masih ada kadrun Ya paling berapa persen Tapi saya minta Jangan sampai partai itu Berkolaborasi Atau hanya ingin dapat suara Mengagungkan pemimpin yang gagal Yang bohong Apakah sekarang ini partai Yang rata-rata semua Koalisi dengan Jokowi Masa anda besok Akan mencalonkan seorang Yang pernah dipecat oleh Jokowi Itu tidak benar Jadilah partai yang idealis Yang jelas Yang tegas itu Saya lihat dari kelompok BD itu cukup tegas Kalau gak suka Ya gak suka Gak perlu kita dipaksan Untuk berzina Tegas sajalah Nah tadi dengan sikap kiring itu Saya mendukung Kita harus tegas Bahasa bahasi Harus kita utarakan Ini pemimpin yang berbahaya Kalau nanti Memimpin masa depan Pembohong Bawa-bawa identitas agama Akhirnya negeri ini besok Mewariskan kebobrokan Membiarkan Harusnya partai itu Membimbing Kadernya Membimbing pemilihnya Jangan Anda memilih partai saya Tapi Anda intoleran Jangan memilih partai saya Tapi Anda mendukung orang yang bodoh Jangan Ingat loh Anda mewakili suara rakyat Anda mewakili negeri ini Yang sudah diperjuangkan oleh Pahlawan-pahlawan dulu Perlu ketegasan Mensikapi Saya setuju dengan sikap tadi Saudara kiring Besok saya berharap Ada lagi saudara kiring Yang bicara begitu Yang tegas lah Jadi biar mereka ini Semua yang Dijebak oleh Dedengkot kadron ini Membawa orang-orang bodoh ini Juga akan berkurang Jangan dibiarkan Harus disikapin Saya yakin loh Mayoritas partai juga Tidak suka dengan intoleran Tapi jangan Anda kasih peluang Untuk mereka jadi intoleran Contoh juga Di Padlizon Menutup Densus Hanya karena Suara yang tidak hilang Di kompok kadron Sementara Prabowo-nya sudah hebat Sudah salut saya dengan Prabowo-nya Bekerja sama Dekon Chowing Dan tidak menunjukkan Sikap-sikap Intoleran atau radikal Justru ingin menjaga NKRI Masa ada Anak punggutnya ini Fadlizon masih ngoceh-ngoceh Terkesan saya tahu Ingin membela Ingin meralih Suara kadron Tapi dengan cara apa Akhirnya apa Merugikan partai Gerinda Yang tadinya Semboyan Nasionalisme Kebinekaan Tapi tercemarin oleh Fadlizon Buat apa sih menang Suara partai Kalau juga hianat Dengan visi dan misinya Tidak perlu lah Tidak penting menang Kalau dengan cara-cara busuk itu Saya berani bicara gini Kenapa saya tunjuk juga Saya tidak mau bahasa-bahasi Emang Pak Anies itu bahaya Karena dia dibesarkan oleh Kelompok radikalisme Pak Ritutbah Kemarin temannya Jenggot-jenggot Loh ini kalau menang Mereka minta jatah Mau gak mau Anies menglegalkan ini Ada kelompok lagi Rezik Ini bahar Saya tahu Besok malah mereka Petantang-petenteng Akhirnya NKR ini bisa pecah Kalau dipimpin orang-orang begini Juga EMUI juga Itu kelompok NEMUI Kan isinya juga kadun semua itu Pokoknya Hal-hal yang berbau agama Akan mendorong Anies Ya mungkin sudah ada transaksi Bisa jadi Kan terdikasi kirim duit Lihat aja Uang-uang DKI Di umbar-umbar Beli penghargaan Nyumbang-nyumbang orang Duit anggaran Duit rakyat Buat bangun DKI Kok di umbar-umbar Ke EMUI semua Jadi sekarang-sekatulah Sekarang-anies sama Anies itu cuma modal satu Jualan agama Kalau jual prestasi Enggak ada Ya emang Bahar Mereka Bahar Coba sunitik Anies Enggak mungkin sunitik Anies Kenapa? Sebelum lapor Sudah dikirimin duit Saya yakin Ada transfer-transfer duit Sudahlah Ini sudah biasa begini Kirim-kirim duit Kan Anies kan sudah mulai Kirim-kirim duit Untuk orang Supaya nanti Setelah dia gak jadi gubernur Ini orang utang budi Nanti 2024 Mendukung Anies Ya saya bilang lah Orang-orang yang sudah terima duit Anies terima aja lah Nanti sudah Anies selesai Pilih yang lain aja lah Gak apa-apa Daripada nanti duitnya dikantongin Orang-orang lain Ambil aja gak apa-apa Namanya sudah susah Kita mau selidikin Bagi nyakir duit Duit rakyat disebar-sebar Dipaksa ini Paksa itu Itulah mungkin Jangan pemilih Pemimpin Yang sudah terlibat Membohong Yang naiknya Pernah jual agama Yang ini semua Nanti Kalau dia naik Di tahun 2024 Dia akan Berkibat kepada Agama-agama yang mendukung itu Rompok minoritas Hati-hati lah Jangan pilih Anies Anda pilih Anies juga Nanti Anda terjebak juga Besok Sekarang Anies manis Datang ke Wihara Ini Karena untuk 2024 Sementara dulu pernah ngatain Ahok bukan pribumi Waktu mau naik jadi gubernur Sekarang Main ke Wihara Mau cari muka ya Tidak bisa Orang harus tahu lah Itu aja mungkin Saya berharap lah semua partai Ya benar-benar PKS juga mau lah Saya lihat PKS juga mulai cerdas Belum dukung Anies Kalau Anda dukung Anies Ya partai Anda melendam lah Tidak jadi apa-apa Saya ini berbicara Semata untuk NKRI Negeri ini maju Negeri ini kembali Seperti 30 tahun yang kemarin tuh Tidak pernah ada isu agama Apapun Biar hidup nih semah tenteramu Tidak perlu ada Gesekan perbedaan agama Jangan kita main-main lah Kalau kita salah memilih pemimpin 5 tahun Ya kita sudah cukup pengalaman tuh Dulu era Gubernur Jokowi dan Ahok Jakarta tuh indah Jadi kiblat seluruh provinsi Sampai keluar negeri Diagungkan dari Singapura semua Karena apa? Karena kinerjanya Nyata Ini Anies apa? Tidak ada apa-apanya Dipaksa-paksa Formula E Ya itu Cuma bikin asfal Jalanan Satu hari Neng-ngeng-ngeng Duit hilang triliun Sekarang dipaksakan lagi Buat stadion JIS Cuma membangun Apai susahnya Tanahnya sudah ada Yang capek itu ya Pau Zipowo Menggusur tanah itu Perlawanan Semuanya Proses pengadilan Di era Ahok Selesai itu sertifikat Anies cuma tinggal keluarin duit Ini dipaksa apa? Mau dijadikan Momentumnya Anies Sebagai pemimpin yang baik Tidak penting Orang cuma membuang anggaran Apa susahnya sih? Kalau membuang anggaran Saya juga bisa Ya bisa lah Anda tidak bisa Nyaman dengan Ahok jauh lah Tapi emang kerjaan dia Sekarang ini Itu lah Kalau dia Cari buzzer-buzzernya Nyebaran dia Dapat penghargaan Transportasi Mungkin yang keluarin Lembaga di Amerika itu Yang cuma kantornya Mungkin sepetak Atas nama luar negeri Transportasi Ini lembaga ini Penghargaan lagi dari Bamus Pak Betawi Aduh Besok minta aja Penghargaan dari Pak Lurah Dari yang lainnya Rakyat paham Mau Anda Sebarkan informasi Anda Punya penghargaan banyak Anda tuh Tidak bangun Jakarta ini Semuanya bangun Jokowi sama Ahok MRT Jokowi Ahok Trotoar ya Jokowi Ahok Apa sih Anies? Tidak ada Ide satu Tidak ada Ada satu idenya Ngecat centeng Dulu menolak Saya tidak ingin Membangun Jakarta Dengan hiasan Saya ingin mencerdaskan Ternyata semua Bertolak belakang Itu aja mungkin Terima kasih NKRI Harga mati